Rasulullah s.a.w. memiliki banyak kebaikan yang diteladankan kepada kita dalam berbagai sisi kehidupan. Tentu salah satunya yang menjadi panduan kita seperti disebutkan ibuna kita Aisyah, apabila dihadapkan pada pilihan, Rasulullah selalu memilih yang paling mudah asalkan bukan perkara yang haram. Demikian pula dalam berteknologi ini akan menjadi panduan kita. Kalau teknologi itu memudahkan kita, mempermudah hidup kita, mempermudah aktivitas kita, mempermudah berbagai hal yang perlu kita lakukan, maka tidak mengapa kita mengikuti perkembangan teknologi itu bahkan se-advance mungkin, se-progresif mungkin, tidak ada masalah. Yang penting kita gunakan dalam kebaikan. Yang penting kita gunakan dalam berbagai hal yang positif. Di luar itu, mari tetap mengamalkan sunnah Nabi s.a.w. sedapat kita. Misalnya, teknologi ini mempermudah kita berkomunikasi misalnya dengan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Jadi kita dulu cuma bisa bertelepon dengan mendengar suara, sekarang kita bisa melihat gambar bergerak secara real time ya, dari lawan bicara kita melalui video call misalnya. Maka pergunakan dia sebaik-baiknya. Dan misalnya jangan sampai teknologi ini mendekatkan yang jauh. Nah, cegah jangan sampai dia menjauhkan yang dekat. Jadi, kalau kita kemudian dengan orang lain di sisi kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, adik-adik kita, kerabat kita, jangan sampai teknologi membuat kita terjauh dari mereka. Jangan sampai sibuk dengan gadget misalnya membuat kita tidak bisa berkomunikasi, apalagi bersikap sopan dan santun, ya, berbicara dengan baik dan benar kepada mereka. Ini contoh aplikasinya. Jadi, bahwa teknologi yang memudahkan, ini kita terima sebagai salah satu sunnah juga. Dan Rasulullah, bahwa beliau itu suka memilih yang mudah selama tidak diharamkan oleh Allah. Tetapi, jangan sampai meskipun gadget itu mendekatkan yang jauh, tapi jangan sampai dia menjauhkan orang-orang yang ada di dekat kita. Ini contohnya. Demikian Allah.